Intro Oke, Shalom Saudara yang dikasih Tuhan Berikut kita akan membahas sebuah pertanyaan populer Ya, pertanyaan populer yang biasa muncul dan dipertanyakan kepada kita Pertanyaan seperti ini Apakah Alkitab pernah mencatat pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Allah? Apakah Alkitab pernah mencatat pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Allah? Nah, tidak sedikit orang Kristen kita mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini Ya Yesus sendiri pernah mengakui secara eksplisit bahwa Dia adalah Allah Di dalam Injil Yohanes 13, ayat 13 Dia berkata Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Ini merupakan pernyataan eksplisit bahwa Yesus adalah Tuhan Nah, jika kita menjelaskan ayat ini mungkin ada yang bertanya dan menolak Istilah Tuhan itu tidak sama dengan Allah Ya, mungkin ada yang bertanya gitu Tuhan dengan Allah tidak sama Nah, istilah Allah dan Tuhan di dalam tradisi Yahudi sangat berkaitan Setiap hari di dalam doa mereka Bangsa Yahudi selalu mendeklarasikan Ya, di dalam ulangan 6, ayat 4 Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Sebutan Tuhan untuk Yesus berkali-kali muncul di dalam kaitan yang sangat erat juga dengan sebutan Allah Untuk Bapak Saya akan baca 1 Korintus 8, ayat 6 1 Korintus 8, ayat 6 Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Yang daripadanya berasal segala sesuatu Dan yang untuk dia kita hidup Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan Dan yang karena dia kita hidup Nah, kita perlu mempertimbangkan bahwa Yesus juga pernah disebut sebagai Allah dan Tuhan pada waktu yang bersamaan Yaitu pada saat Thomas mengaku Di dalam Yohanes 20, ayat 28 Ya Tuhanku dan Allahku Kemudian Kita akan jawab lagi Apakah Alkitab pernah mencatat pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah? Nah, Yesus berkali-kali membuat klaim Ya, pada saat Yesus berkata kepada orang lumpuh Yesus berkata Dosamu diampuni Ya, ahli-ahli Taurat langsung menangkap Yesus Mereka berkata di dalam hatinya Mengapa orang ini bisa berkata begitu? Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri? Nah Di dalam Markus 2, ayat 7 Bisa baca Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri Orang-orang Yahudi langsung mengetahui bahwa dia sedang menyamakan diri dengan Allah Ya Di dalam Yohanes 5, ayat 18 Nah, begitu pula pada saat Yesus berkata Di dalam Yohanes 8, ayat 58 Sebelum Abraham jadi, aku telah ada Sebelum Abraham dulu menjadi, aku telah terus-menerus ada Aku telah ada Kemudian pada saat Yesus memberi kesaksian di depan imam besar Bahwa dia nanti di akhir zaman akan datang dengan kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah Imam besar semua serentak mengoyakkan pakaiannya Karena dia menganggap bahwa hal itu sebagai penghujatan Nah ini Di dalam Matius 26, ayat 65 Kita akan jawab lagi pertanyaan ini Apakah Alkitab pernah mencatat pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah? Nah, ini kita akan balik bertanya Apakah ada ayat di Alkitab yang menunjukkan sebuah pernyataan Yesus yang berbunyi? Aku bukan Allah Jangan sembah aku Ada ya yang seperti itu? Apakah ada? Kalau ada orang bertanya, ada gak pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah di dalam Alkitab? Nah sekarang kita balik tanya Ada gak di dalam Alkitab itu pernyataan Yesus yang berbunyi Aku bukan Allah, jangan sembah aku Tidak ada ayat semacam itu Atau mungkin yang lain Pernahkah di Alkitab Yesus berkata Aku hanya seorang Nabi, jangan sembah aku Tidak ada ayat seperti itu Tapi Alkitab mengatakan, menjelaskan bahwa Yesus adalah Nabi Kita percaya bahwa Yesus adalah Nabi Padahal Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Aku seorang Nabi, jangan sembah aku Tidak ada ayat seperti itu Nah kita akan simpulkan Apakah Alkitab pernah mencatat pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah? Ya tadi saya sudah sampaikan Kesimpulannya Apakah Yesus adalah Allah? Ya Yesus adalah Allah Amin Sub indo by broth3rmax